Di segmen ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara mengkuantifikasi zone of confidence dari data yang kita punya. Tidak semua akan kita lakukan di sini, yang saya akan tunjukkan hanya bagaimana cara melakukan kuantifikasi terhadap akurasi kedalaman. Pada dasarnya, model yang kita gunakan untuk menampilkan data kedalaman dibentuk dari data yang kita survei dari lapangan untuk kemudian dibuat triangular irregular networknya agar bisa dibuat regular gridnya. Oleh karena itu, teknik yang biasa digunakan adalah dengan cara memisahkan data dari yang kita ambil di lapangan untuk tidak dimasukkan dalam pembuatan gridnya. Dan data ini nanti akan digunakan untuk memeriksa sejauh mana dia berselisih terhadap model yang sudah kita buat. Nah, selisih itulah yang kemudian menjadi data galat yang kita harus uji secara statistik. Prosedur ujinya cukup sederhana, kita akan menerapkan penentuan apa yang disebut sebagai zone of confidence untuk 95%. Di sini kita akan menetapkan berapa rentang kepercayaannya. Nah, rentang kepercayaan itulah nanti yang akan menjadi alasan untuk menempatkan pada kriteria mana data yang kita tampilkan. Ini berada pada zone of confidence tertentu. Apakah itu A1, A2, B, dan yang seterusnya.